Calon Kapolri Badrodin Haiti tengah mempersiapkan substansi jelang fit and proper test atau uji kelayakan calon Kapolri di DPR. Badrodin akan menyampaikan beberapa hal prioritas penanganan Polri, salah satunya masalah korupsi dan narkoba di jajaran Polri. Badrodin menyatakan kesiapannya pada proses uji kelayakan calon Kapolri. Badrodin Haiti akan tetap melewati proses fit and proper test di DPR. Sambil menunggu masa reses DPR berakhir 22 Maret 2015, Badrodin telah menyiapkan hal-hal yang akan disampaikannya terkait prioritas tugas Kapolri di berbagai bidang pembinaan. Ya, DPR ini kan masih reses ini, kita persiapkan substansi materi yang apa yang nanti saya sampaikan. Tentu kita membeli prioritas-prioritas, program prioritas mana yang harus kita sampaikan atau kita akan laksanakan pada tahun 2015. Ya, ada banyak hal, bidang pembinaan juga ada, bidang operasional juga ada. Misalnya bidang operasional, pemberantasan kejahatan, termasuk terorisme, narkotika, kemudian korupsi, kemudian juga kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal fishing, dan beberapa kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Terima kasih.